Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Potscam, Podcast on Madrasah Let's open your mind Well, my name is Briden Kwisya As the presenter of Journalistic Team MCL Zen 1 Party Today I'm so happy because I got a brilliant chance to sit and talk With a great teacher from Banjarnegara Oke guys, tau gak sih kalau hari ini Studio kami kedatangan tamu yang sangat istimewa Beliau merupakan orang hebat dan luar biasa Beliau telah merahakan waktu berharganya Bersama 40 kepala madrasah untuk berkunjung ke madrasah kami Yang ada di pelosok desa ini Hmm, kira-kira apa sih motivasinya Untuk membuat beliau datang ke madrasah kita tersinta ini? Yuk, mari kita cari tau jawabannya disini Masih bersama beliau Ibu Nur Laila Isnaini MPD Selaku pengawas anti-SMA Kabupaten Banjarnegara Give a close Oke, tanpa berlama-lama lagi Let's check it out Assalamualaikum Bu Pripun kabar Alhamdulillah sehat Mbak Sapa tadi ya? Mbak Kweysha Mbak Kweysha Wah nama yang begitu cantik ya Cantik orangnya Alhamdulillah, insyaAllah Bagaimana Bu tadi perjalanannya dari Banjarnegara ke Pati? Lancar gak? Alhamdulillah, lancar Untuk perjalanan ke arah timur memang Cukup tercel ya Potensinya lancar gitu Hanya saja tadi mau masuk ke MTS Satu Pati Yes, bergoyang-goyang itu sempat ya Karena melalui jalan sempit Diarahkan oleh Google, Google Map Oh iya, biasanya Google Map Iya, sehingga Tapi Alhamdulillah sampai juga Begitu ya Alhamdulillah Oh iya, kalau saya boleh tahu Ibu Lailia ini Berapa tahun dulu mengajarnya Bu? Wih, saya lama banget Jadi guru saya sudah Kalau sampai saat ini berarti 30 tahun lebih Dikurangi jadi pengawas 5 tahun Berarti 25 tahun Wah, cukup panjang sekali Saya menjadi seorang guru Iya Dan Alhamdulillah Dulu ketika saya jadi guru ya Menikmatilah Bagaimana saya bisa berinteraksi Dengan anak-anak Begitu ya Di madrasah Tanpa mengurangi Bahwa keakraban Antara guru dengan peserta didik Itu tidak Apa, tidak menimbulkan Hal-hal yang sekiranya Peserta didik itu turun Turun Rasa penghargaannya kepada guru Rasa menghargainya Rasa menghormat tidak ada Jadi Murni bahwa kita berinteraksi adalah Memang untuk kegiatan Terkait dengan pembelajaran Iya Awal-awal menjadi guru Itu kira-kira ada Struggle-struggle Kesusahannya gitu gak bu? Oh Insya Allah Ketika kita bisa menguasai Anak-anak Nah, karena memang menjadi guru Itu kita harus Menguasai ilmu psikologis Nah, apalagi di Di jenjangnya MTS Itu kan di masa-masa peralihan Dari masa anak-anak Menuju kepada Masa dewasa Nah, disinilah Untuk jenjang MTS adalah Masa remaja Dimana Memang guru harus memahami Bagaimana ketika Pembelajaran itu akan Berlangsung Kalau guru Tidak bisa Apa ini Memahami Peserta didik Pada saat ini Begitu ya Jadi guru memang tidak boleh Menyamakan antara Masa dulu dia masih Sekolah itu seperti ini Enggak, kita harus bisa Membaca situasi Bahwa anak-anak kita Saat ini adalah Anak-anak yang Di zaman Milenial Seiring berjalannya Waktu Terus berkembang Iya, betul Jadi Supaya pembelajaran itu Masuk kepada Peserta didik Memang kita harus Seperti itu Oke Kalau Untuk kesan pertama kali Ibu Nur Laila Masuk ke MTS ini Gimana Bu? Luar biasa Yes Ini sudah menjadi Inspirasi buat saya Jadi Untuk pertemuan rutin Saya dengan Wakal-wakal kurikulum Di MTS Kabupaten Banjandegara Dan juga Kepala-kepala Madrasah Sanawiyase Kabupaten Banjandegara Itu sudah saya Angen-angen Karena saya tahu MTS Negeri Satu Pati Itu merupakan MTS Yang prestasi Akademik Maupun non-akademik Luar biasa Ini sudah tidak hanya Di tingkat provinsi saja Ternyata Tapi nasional Dan internasional Nah Ini Yang menjadikan Amazing Menjadikan Mbak Sejujurnya Sangat keren Iya Tidak salah Ketika Pak Direktur KSKK Itu langsung meluncurkan Teklannya Madrasah Maju Bermutu Mendunia Nah Ini MTS Negeri Satu Pati Ternyata sudah terbukti Sudah bisa membuktikan Bahwa Teklannya tersebut Ada Di MTS Negeri Satu Pati Iya Semoga MTS Kita nanti bisa terus Berkembang dan Menjadi inspirasi Bagi madrasah-madrasah lainnya Yang ada di Indonesia Begitu Ditambahi Yang ada di Indonesia Oke Kalau boleh tahu Siapa sih sosok Yang menginspirasi Ibu Layla Sehingga berada Di titik yang Sangat luar biasa ini Untuk yang di sini Maksudnya Iya Ini tadi saya Wah Saya juga keren banget ini Barusan ketemu dengan Bapak Kepala Madrasah Pak Ali Musyafa Waduh Sosok beliau yang Bisa betul-betul Menjadi suri tauladan Ya Allah Saya malu Ketika Makan Waduh Sampahnya masih di situ Nah Makan Mau makan nasi Beliau yang ngambilkan Itu Hal yang sebenarnya kecil Tetapi Tidak bisa kita anggap kecil Karena justru dari situ lah Sosok seorang Manajer Seorang headmaster Di sebuah madrasah Itu Inilah Inilah sosok Bapak Kepala Madrasah Yang sebenarnya Karena ya memang Faktanya Kebiasaan Bapak Ali Musyafa Ini sangat-sangat luar biasa Ketika Mampir ke Kelas anak-anak muridnya Melihat kondisi Situasi sama Yang berantakan Selalu diingatkan Ayo dibersihkan Atau bahkan Biasanya Pak Syafa Terjun selangsung Untuk membersihkan Kelas tersebut Makanya saya juga Langsung bisa membaca Oh Ternyata MTS Negeri Satu Parti Juga layak Menjadi Madrasah Adiwiata Nasional Dan ini Mau Mau menuju ke situ kan Nah Mau menuju ke situ Insya Allah Dengan Pembiasaan-pembiasaan Yang sudah dilakukan Dari Contoh Seorang figur Kepala Madrasah itu Jelas akan berimbas Kepada semua warga Madrasah Baik kepada guru Maupun kepada peserta didik Itu Oke Hari ini kami dari keluarga MTS Negeri Satu Masih Merasa sangat terhormat Apalagi saya Sebagai siswi Dapat bersempatan Podcast bareng Di Simponi Studio ini Bisa diceritakan Bu Apa sih yang membuat Ibu bergerak Mengajak Bapak Ibu Kepala Madrasah Dan wakil kurikulum Menuju Madrasah Kita Tersintai Alasan pertama Karena saya tahu Bahwa MTS Negeri Satu Pati Itu merupakan MTS yang Paling top Di Provinsi Jawa Tengah Karena saya tinggalnya Di Jawa Tengah Nah maka dari itu Dari beberapa pertemuan Saya dengan wakil kurikulum Maupun dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Di Kabupaten Banca Negara Kemudian saya Punya ide Kapan ini saatnya Kita itu bisa berkunjung Kepada Ke MTS Negeri Satu Pati Dan Alhamdulillah Hari ini kita bisa Membuktikan Bahwa Kita hanya tahu Lewat dunia maya Bagaimana prestasi Yang ditorehkan oleh Peserta didik Maupun oleh Madrasah itu sendiri Nah saat ini Nah kita bisa Membuktikan Realita di lapangan Memang betul-betul Ada Begitu ya Jadi Tidak Tidak hanya Apa ini Informasi-informasi Yang tidak bisa kita Bertanggung jawabkan Tetapi betul-betul Bahwa Di lapangan seperti ini Saya juga kagum Dengan peserta didik Yang ada di MTS Negeri Satu Pati Wow Anaknya cantik-cantik Ramahnya Luar biasa Ini saya jadi Berpikir Wah Kalau Peserta didiknya Yang seperti ini Ini jelas Kalau tidak Dari bimbingan Nah betul Kalau tidak dari bimbingan Para pengelola Yang ada di MTS Negeri Satu Pati Tidak mungkin Nah Ini yang saya tangkap Begitu Jadi Wah Luar biasa ini memang Karena kalau kata Pak Syafa itu Seorang guru adalah Uswatun Hasanahnya Para siswa-siswinya Nah Betul itu Nah ketika tadi kita lihat Beberapa program Yang sudah ditayangkan Dan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Memang Wow Belum ada ini Nah Di beberapa madrasah Yang saya tahu begitu ya Khususnya di Banjar Negara Jadi Kita perlu nih Kita perlu cari Apa namanya Contoh-contoh yang sudah Diterapkan di sini Sehingga nanti Bisa kita bawa Ulang ke Banjar Negara Semoga bermanfaat ya Insya Allah Sangat bermanfaat Karena memang Betul-betul ini Tadi saya Umur dengan Kepala-Kepala Madrasah Nah PR-nya banyak kan Catat Tilo Nah saya sudah merekam nih Apa-apa yang sekiranya nanti Saya bisa sampaikan Untuk yang hari ini Tidak berangkat Dan saya Saya kan Tugasnya untuk apa ini Motivator Atau menjadi Apa ini Menjadi Teladan lah Campuk ya Mencambuk mereka Supaya Apa namanya Madrasah-madrasah Ayo kita bergerak Jangan kita diam Apa yang sudah kita Peroleh dari padi Jangan cuma kita Oh ya tahu Oh ya tahu Gitu dok Tetapi ayo lakukan Gitu ya Insya Allah Saya bisa seperti itu Kalau ngomongin madrasah Pastinya tak akan ada Habisnya ya Bu Menurut Ibu Bagaimana Cara mewujudkan Madrasah maju Dan mendunia Bu Oh ya Insya Allah Yang pertama Bagaimana Bagaimana Nanti kita Di pengelolaan Madrasah Kalau Madrasah bisa Mencetak Generasi-generasi Yang berprestasi Tentunya Kita juga Harus meningkatkan Kualitas Para pengelola Madrasah Terutama Bapak Ibu Guru Berarti harus Menjadi guru-guru Yang betul-betul Profesional Karena Kalau tidak profesional Berarti Mau memimpin Pas tata didik Bagaimana Bagaimana Apakah Apakah itu Bintek Itu banyak Yang dilaksanakan Secara mandiri Saya yang menangkap Itu seperti itu Jadi Bapak Ibu Guru Insya Allah Sudah banyak Yang berinovasi Untuk Mengingkatkan Mutu Mutu Atau kualitas Diri sendiri Itu yang pertama Yang kedua Nanti diimbangi Dengan Program yang Diterapkan Di Madrasah Memang harus Program di Madrasah Itu terkait Dengan bagaimana Pengembangan Kurikulum Di Madrasah Baik itu Kurikulum Nanti yang terkait Dengan Akademik Sekarang kan Akademik Ada di Intra Kurikuler Dan Kocurikuler Karena Madrasah Sekarang sudah Menerapkan Kurikulum Deka Sehingga Intranya Itu pembelajaran Tetap muka Kocurikulernya Adalah P5 Selain Juga ada Ekstra kurikuler Dimana itu Merupakan wadah Yang menampung Pengembangan Bakat dan Minat Peserta didik Untuk Mengembangkan Soft skill Mereka Iya Harus kan Apalagi di Kurikulum Deka kan Kita harus Menggali potensi Potensi Dari Peserta didik Supaya Nanti Lebih Dikembangkan Sebagaimana Yang di MTS Negeri Satu Pati Ternyata Tadi saya Tanya-tanya Oh bisa ya Ada peserta didik Yang seperti Ini Ini otomatis Oh ternyata Pak Gurunya Ada yang Memang ahli Di bidang Perensian Dan Publikasi Ya Sehingga Memang tepat Sekali Ketika MTS Negeri Satu Pati Punya yang Seperti ini Punya studio Yang mudah-mudahan Nanti ini Saya juga akan Ini Oh ini Perlu kita Kita contoh Mencontoh sesuatu Yang baik Kenapa tidak Kalau sebagai Pengawas MTS dan MA Di Banjar Negara Adakah cerita menarik Saat Ibu Mendamping Madrasah Di sana Oh iya Yang namanya Madrasah kan Levelnya beda-beda Ada yang di level Atas Ada yang Tengah-tengah Ada yang Bawah Begitu ya Nah ini Tugas saya Memang Sifatnya adalah Melakukan pendampingan Pembimbingan Pembinaan Kepada Madrasah-madrasah Dimana Ini menjadi tugas Pokok saya Begitu ya Nah untuk yang Menarik Kalau untuk yang Madrasah-madrasah Yang sudah jelas Berlevel atas Ini tinggal kita Support aja Nah itu tadi Ketika Madrasah beroperasi Insya Allah Saya tidak eman-eman Ketika saya Memberikan Dukungan Berupa Bonus Untuk para juara Bonus untuk Para Siswa yang Berprestasi Nah ini Sebagai wujud Bahwa saya itu Men-support Itu Unik juga Karena Setelah saya Memberikan pada Satu madrasah Yang lain Merry Wah Akhirnya berlomba Kemudian Kalau yang Aduh Yang Susah-susah Nah ini karena Kondisi banjian negara Itu Tidak Sebagaimana dipati Datar Tapi kalau di banjian negara Banyak Pegunungan Dan Jalannya ekstrim Bisa Samping kiri itu Jurang Samping kanan itu Tebing Nah ini kan Sesuatu yang memang Menjadi tantangan Saya menjalankan Saya menjalankan tugas Nah disitu Kadang ya ada saja Madrasah yang Aduh Saya sudah Jauh Sudah Saya datang Kesini Malah Apa ya Melihat kondisi Madrasah Ya Allah Ini bukan lagi Madrasah yang Bisa berjalan Sendiri Berarti Tapi harus Saya turun tangan Ya Saya turun tangan Tidak hanya Saya secara lesan Memberikan teori Tetapi Kalau Itu Menyangkut Masalah Sarpras Madrasah Berarti saya Harus turun tangan Ya Allah Bismillah Apa yang Saya bisa Bantu Untuk mereka Ada Madrasah Di Pelosok itu Kalau pernah Kedien Nah dekat Dengan Dien Itu Sudah terbelakang Sekali Jumlah Beserta Didiknya Sedikit Kemudian Sarprasnya Minim Nah bagaimana Kita itu Bisa Memberikan Sampai Dengan Printer Saja Tidak Punya Nah Ini Apakah Saya tinggal Diam Insya Allah Tidak Jadi Saya harus Bergerak Ini Kasian Madrasah Seperti ini Sudah Dengan Daya Upaya Saya Akhirnya Bisa Mewujudkan Bahwa Madrasah Harus Punya Printer Contohnya Seperti itulah Itu Lekalikulah Untuk Menghadapi Karakter Kepala Madrasah Juga Macem-macem Ada Kepala Madrasah Yang Oke lah Gitu ya Kalau Setiap Ada Bagiatan Iya bu Siap Beres Ada yang Sebaliknya Ada yang Slow Respon Itu Menjadi Tantangan Tetapi Insyaallah Dengan Yang Seperti itu Saya Tidak Hadapi Dengan Emosi Dengan Senyum Saya Dengan Senyum Nah Ini Saya Mesti Kemadrasah Iya Pula Kalau Kita Seperti itu Kepala Madrasah Mesti Akan Maaf Saya Belum Bisa Seperti Ini Seperti Ini Kan Begitu Sikapnya Jadi Saya Insyaallah Bisa Mengendalikan Emosi Saya Ketika Menghadapi Kepala Kepala Madrasah Yang Memang Selawar Respon Tadi Karena Harusnya Ini Cepat Malah Tidak Dilaksanakan Yang Namanya Karang Terbihar Macem-macem Tapi Insyaallah Semuanya Bisa Teratasi Begitu Ya Semoga Lelahnya Menjadi Lillah Amin 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 Wah Pinter Banget Ini Subhanallah Ini Pokoknya Cantiknya Ini Pokoknya Luar Dalam Betul Luar Dalam Oke Bu Pertembangan Madrasah Bisa Makin Keren Dan Lebih Maju Pastinya Ada Sang Kepala Madrasah Yang Hebat Di balik Itu Menur Ibu Nur Lailah Sendiri Apa Bapak Ali Musyafa Tadi Ketemu Langsung Ya Sosok Yang Menjadi Inspirasi Buat Saya Wah Beliau Betul Betul Ini Seorang Inspirator Begitu Ya Kalau Orang Normal Itu Harusnya Memang Wah Dan Luar Biasa Sosok Beliau Yang Ambel Haram Haram Terus 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 Dari Sisi Keimanan Ketakwaan Insyaallah Saya Tidak Meragukan Begitu Ya Bagaimana Menjadi Sulit Tau Dan Ternyata Tidak Hanya Diucapkan Saja Tetapi Betul Menjadi Contoh Bagi Bapak Ibu Guru Dan Alhamdulillah Bapak Kepala Madrasah Selalu Hadir Lebih Awal Dibandingkan Dengan Bapak Ibu Guru Bagaimana Beliau Selalu Berusaha Untuk Memberikan Salam Selain Kepada Bapak Ibu Guru Juga Kepada Semua Pasat Tidik Itu Yang Luar Biasa Kebiasaan Kebiasaan Bahkan Beliau Siap Untuk Menyapa Bapak Ibu Guru Yang Ada Di Ruang Ini Jarang Terjadi Biasanya Kepala Madrasah Sudah Hadir Duduk Nah Kan Nah Ini Sosok Yang Seperti Ini Jarang Ada Bahkan Kadang Pak Syafa Saking Datangnya Lebih Awal Bukan Gurunya Yang Menunggu Beliau Tapi Beliau Menunggu Guru Gurunya Berarti Bapak Ibu Guru Ada PR Harus Mencontoh Betul-betul Sosok Kepala Madrasah Karena Saya Melihat Sosok Seperti Itu Ini Angel Dicontoh Kalau Memang Kita Tidak Betul-betul Istiqomah Istiqomah Itu Angel Karena Biasanya Orang Kadang Kendor Kadang Kenceng Hanya Sebentar Kencengnya Tiba-tiba Lamanya Yang Kendurnya Ini Yang Kita Tidak Kepengen InsyaAllah Sosoknya Bapak Ali Musyafa Itu Betul-betul Bisa Menjadi Contoh Tidak Hanya Di Lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri Satu Pati Tetapi Justru Ke Banjana Negara InsyaAllah Dan Tadi Juga Bareng Dengan Madrasah Sanawiyah Satu Rambang Nah Ini Mudah-mudahan Kesemuanya Nanti Akan Berimbas Positif InsyaAllah Bisa Dicontoh Oleh Mereka Mereka Semua Amin Nah Sebagai Siswi Genera Melenial Saat ini What should I do As Zelenial Student To get Sukses Apa sih Yang harus Kami Persiapkan Sebagai Siswa Siswi Zelenial Saat ini Untuk Sukses Di masa Depan Ibu Bagus Sekali Ini Semakin Kesini Zaman Semakin Banyak Tantangan Nah Tapi Saya InsyaAllah Yakin Cetakan-cetakan Dari MTS Negeri Satu Pati Itu Akan Bisa Membawa Generasi-generasi Yang Bisa Menggantikan Kita Menggantikan Kita-kita Yang Sudah Tua InsyaAllah Di Generasi Z InsyaAllah MTS Negeri Satu Pati Tidak Seperti Itu Karena Saat ini Memang Krisis Moral Di Kalangan Remaja Itu Sudah Betul-betul Aduh Membuat Saya Miris Sekali Kalau Saya Melihat Pemandangan Yang Sebenarnya Tidak Tidak Seharusnya Dilakukan Oleh Anak-anak Remaja Mudah-mudahan Nanti Mbak Mbak Bisa Bisa Menghadapi Tantangan Tersebut Yang Penting Jangan Lupa Yang Pertama Fondasi Iman Dan Taqwa Ada Dimanapun Berada Di dalam Kondisi Yang Bagaimanapun Kita Tetap Harus Ingat Bahwa Allah Adalah Sang Halik Yang Harus Kita Selalu Ingat Rasulullah Juga Tadi Saya Lihat Pembiasaan Ada Solawat Setiap Kali Setiap Pagi Dan Setiap Kali Ada Kegiatan Ini Sesuatu Yang Betul Harus Kita Contoh Yang Seperti Itu Kunci Yang Pertama Selanjutnya Jangan Lupa Selalu Belajar Jangan Pernah Kita Merasa Kita Sudah Pinter Kita Sudah Merasa Saya Sudah Sudah MTS Negeri Satu Pati Sudah Berada Di Atas Di Antara Madrasa Madrasa Yang Lain Tidak Kita Jangan Tinggal Diam Karena Semakin Apa Namanya Kedepan Masa Itu Semakin Banyak Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Kemudian MTS Negeri Satu Pati Menggo Generasi Generasi Yang Ada Disini Karena Tadi Sudah Disampaikan Bapak Guru Bahwa Disini Ada Pembelajaran Digital Nah Memang Ini Adalah Harus Dikuasai Oleh Saat Ini Saja Seperti Ini Kedepan Lebih Lebih Lagi Begitu Ya Teknologi Sudah Semakin Canggih Bagaimana Kita Bisa Mengelas Teknologi Agar Bermanfaat Lebih Baik Nah Itu Kita Ambil Sisi Positif Dari Perkembangan Teknologi Yang Kita Hadapi Saat Ini Negatif Ayo Kita Kesampingkan Karena Banyak Sekali Di Media Sosial Yang Memang Seharusnya Belum Bisa Dikonsumsi Oleh Anak Remaja Nah Tetapi Karena Kita Tidak Bisa Kontrol Juga Nah Bagaimana Perkembangan Media Sosial Maka Dari Itu Ayo Saya Pesan Juga Kepada Apa Namanya Kepada Siswa-siswi Di MTS Negeri Pati Khusususnya Dan Di Madrasah Sanawiyah Pada Umumnya Nanti Kita Itu Harus Bisa Memenuhi Konten Konten Di media Sosial Dengan Hal-hal Yang Positif Nah Contoh Sekarang TikTok Banyak Kita Lihat Hal-hal Yang Aduh Menurut Saya Tidak 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 Coba Kalau Anak-anak Madrasah Sanawiyah Tampil Bagaimana Praktek Wudhu Tetapi Diunggah Di TikTok Nah Ini kan Keren Yang Seperti Itu Kemudian Bikin Konten-konten Nanti Diunggah Di Youtube Nah Ini kan Nanti Konsumsi Publik Akan Kita Kalau bisa Kita giring Ke situ Hal-hal yang Positif Makanya Ayo Kita Berjuang Bersama-sama Bagaimana Kita Mengisi Konten-konten Positif Di media Sosial Ayo Jangan sampai Kita kalah Dengan Mereka-mereka Yang mengisi Dengan Hal-hal Yang Kurang Bermanfaat Jadi Ayo Kita Belajar Supaya Kita Bisa Menjawab Tantangan Di masa Depan Terima kasih Untuk Pesan-pesan Untuk Teman-teman Kami Di sini Supaya Makin Semangat Belajarnya Dan Besok Bisa Jadi Orang Yang Sukses Apa Pesan Insya Anak-anak Semuanya Khusususnya Yang ada Di MTS Negeri Satu Pati Dan Generasi Indonesia Pada umumnya Ayo Tadi Pesan Jangan lupa Iman Takwa kita Sebagai fondasi Apapun Itu Alasannya Kalau kita Sudah punya Fondasi Yang betul-betul Kuat Kita Tidak akan Pernah Kita Apa namanya Terjunda Kita itu Keliru Kita terprosok Di Hal-hal Yang Sekiranya Tidak Boleh Kita Lakukan Kemudian Belajar Jangan Penapusan Karena Sebagai Generasi Yang akan Datang Kita Harus Menerima Estafet Dari Pemimpin-pemimpin Bangsa Saat ini Sehingga Harus Benar-benar Menjadi Generasi Yang tangguh Tangguh Dari Tantangan 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 Yang ada Di luar Nah ini Yang memang Bahaya Sekali Ketika itu Sudah Menjadi Virus Bagi para Generasi Saat ini Sehingga Ayo Kita isi Betul-betul Apalagi Ini Untuk Menghadapi Apa ini Hut Kemerdekaan Ayo Generasi Muda Konten-konten Yang positif Ayo Kita isi Kita isi Syukur-syukur Ini di MTS Negeri Satu Pati Itu membuat Kegiatan-kegiatan Yang nantinya Akan Bernilai Positif Bernilai Religi Dan Bernilai Edukasi Kepada Masyarakat Nah itu Mungkin Yang Yang Apa namanya Yang saya Sampaikan Untuk pesan-pesan Kepada Peserta didik Di MTS Negeri Satu Pati Dan juga Peserta didik Matiasa yang lain Baik Terima kasih Ibu Atas ilmu Dan waktunya Yang sudah Diberikan Kepada kita Semoga Dapat Bermanfaat Oke Well That's all Podcast For today Semoga Obrolan Siang Ini Dapat Bermanfaat Dan Menginspirasi Bagi kita Semua Oke Bu Sebelum Kita tutup Acaranya Kita Yel-yel MTS Degeri Satu Oh iya Siap Siap Nanti saya Dipimpin Kalau saya Bilang MTS Degeri Satu Pati Berkarakter Unggul Mendunia Dan Keren Maka Bareng-bareng Jawab Barokah Manfaat Istiqomah Yes Oh iya Barokah Manfaat Istiqomah Yes Oke Amtas Degeri Satu Pati Berkarakter Unggul Mendunia Dan Keren Barokah Manfaat Istiqomah Yes Oke That's all for today Ambrin Quisha Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat sore Wabarakatuh Wah 되어 Wabarakatuh Let's play